Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Refinaldon channel guys baik teman-teman di video kali ini aku mau kasih rahasia ke kalian semuanya ya buat kalian yang punya usaha angringan atau warung kopi atau kedai kopi ya teman-teman dan ini memang jarang teman-teman sadari peluang ini ya kira-kira apa itu teman-teman yuk simak terus videonya guys baik jadi untuk rahasia ini teman-teman ini memang jarang sekali untuk teman-teman ini nyari pasar yang seperti aku ini ya teman-teman jadi ketika kalian tuh punya usaha angringan kayak aku di belakang ini ya itu kalian mungkin fokusnya hanya jual tempat apa hanya jual makanan atau angringan atau kopi dan sebagainya tapi aku enggak ya teman-teman meskipun ini berada di depan rumah ya ini bisa teman-teman lihat dan disana juga ya ada ya teman-teman yang angring di depan teras juga ada dan ini teman-teman rahasianya jadi ketika kalian tuh punya tempat ini emang sekali kalau tidak disewakan juga ya teman-teman jadi sewa ini bukan disewakan tempat usahanya enggak ya tapi tempat angringannya nah ini sewanya biasanya dibuat acara-acara tertentu ya teman-teman seperti contoh ini kebetulan ada yang booking bahkan besonya juga ada lagi teman-teman sudah terjadwal hari ini ya lumayan ya untuk yang nyewa bisa teman-teman cek di luar nah ini ya teman-teman ini lagi proses pembakarannya jadi untuk teman-teman tuh harus memang punya apa itu karyawan ya kalau memang buat punya usaha angringan kayak gini guys ya karena kalau sendiri ini kayaknya enggak mampu karena yang kita jual juga banyak sekali ya ini kebetulan menu yang dipesan ini menu bakar ya dan ini budget hanya Rp10.000 jadi aku kasih nasi bakar dan juga sate nantinya ya ini Rp10.000 sudah plus minuman ya dan minumannya bisa bisa dicek disini nah ini berarti minumannya dikasih harga berapa ini Mami? ini sih Rp3.000 ya Rp3.000 cuma ini sudah sudah termasuk anu ya sudah termasuk diskon ya ini soalnya kita harus pinter-pinter nyari pasar juga ya karena ini juga sebagai promosi juga meskipun awal dan disana ya teman-teman ini lagi rapat disana dan ini yang disewa ya teman-teman ini untuk agenda rapat juga enak sekali dan ini nasinya teman-teman sudah ready ini nanti tinggal ngasih ke dalam bearing ya nanti aku kasih tau teman-teman untuk prosesnya apa itu proses packingnya untuk nanti ditaruh di atas bearingnya teman-teman dan tinggal ngasih gini aja ya teman-teman jadi gak usah repot-repot nyuci bearing setiap kali habis pakai tinggal kasih kertas minyak kayak gini jadi teman-teman cuma butuh model piring plastik kayak gini guys ya dan di atasnya tinggal ngasih kertas minyak dan contohnya teman-teman ini nanti taruh di atas kayak gini tinggal ngasih sendok ya simple ya jadi ini harganya aku jualannya 5 ribu saja ya teman-teman dan isinya di dalam tuh ayam ya ini ayam isinya wah ini sangat menggoda sekali ya teman-teman teksturnya dan harumnya ini sudah tercium disini ya meskipun ini hangat masih hangat karena tadi masih proses bakar jadi ini persiapan-persiapan aku gak enak untuk nyuting lebih lama karena disana ada rapat ya teman-teman jadi bisa teman-teman lihat dari jauh untuk situasinya seperti itu ya jadi ini ya teman-teman kalau teman-teman itu punya tempat rumah makan atau angringan gede kopi atau cafe apapun itu teman-teman itu emang sekali kalau gak dipasarkan juga tempat-tempat diskusi atau acara-acara keluarga ya teman-teman dan ini memang aku bentuk nuansa dan memang aku sediakan dan teman-teman harus juga menyediakan untuk tempat yang seperti itu ya teman-teman karena barangkali juga pasti butuh ya kalau yang namanya hidup di desa ini kan juga tempatnya di desa jadi untuk ngusyawaroh ngusyawaroh atau rapat-rapat dan sebagainya ya nah itu acara apa kayak sebanyak lah intinya teman-teman acara keluarga acara apa dinas dan sebagainya itu banyak sekali ya yang penting teman-teman itu juga memasarkan bahwa tempat itu enak gimana caranya untuk ngobrol ya jadi kita jual untuk nuansa ketenangan jadi orang itu mau membahas sesuatu mau acara keluarga meeting itu enak guys ya jadi itu ya teman-teman silakan buat kalian yang sudah punya usaha konsep lagi ya konsep lagi bagaimana untuk menciptakan atau mendesain agar ada tempat rapat atau meeting ya teman-teman ini pasti dibutuhkan dan itu perlu penawaran untuk bagaimana caranya so silakan terus ikuti video-video aku dan silakan tanya barangkali aku bisa jawab nanti aku akan jawab guys ya semoga bermanfaat sampai jumpa bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati